Intro Sekarang saya berikan teori dasar sebentar ya Sebagai pemahaman kita dan biasakan untuk memahami segala sesuatu dengan baik Satu Penyakit Dalam istilah fikir itu dibagi dua bagian Hati-hati Di dalam istilah fikir Khususnya kajian tazkiyatun nafas dibagi pada dua bagian Satu Ada yang disebut dengan penyakit fisik Sakit kepala Sakit kaki Sakit perut Itu fisik Penyakitnya disebut dengan daun Obatnya disebut dengan dawa namanya Dawaun Kalau anda amrah Atau haji Menemukan tulisan dawa itu artinya obat Sekarang perhatikan keuntungan sunnahnya Dari nabi sallallahu alaihi wa sallam Ada seorang sahabat Sakit Fisiknya Terkena penyakit fisik Kemudian mengadu pada rasulullah Ya rasulullah Mohon Berdoa Mintakan Supaya saya disembuhkan Apa jawab nabi Ini yang paling menarik Ini sunnahnya Kata nabi Berdoa Bagus Tapi kemudian Kata nabi Pergi ke dokter Tobib Dalam bahasa Arab Disebut dengan Tobib Ditulis dalam bahasa kita Tabib Tabib itu bukan tukang obat Hati-hati Tabib itu dokter Bukan tukang obat Jadi kalau orang Arab bilang Tobib Itu maksudnya pergi ke dokter Yang berlisensi Yang punya spesialisasi tertentu Sesuai dengan penyakitnya Awas fokus Ada istilah-istilah Yang kalau ke kita Itu suka berubah pemananya Ya Pernah mendengar kata mujarab Mujarab Obat mujarab Bisa nanya kan Apa artinya mujarab Cepat sembuh Ya tuh Sudah keliru kan Baik Kalau yang tidak cepat sembuh Apa Baik ya Mas Mujarab itu asalnya Bukan manjur Bukan cepat sembuh Jamu manjur Jamu mujarab Bukan Mujarab itu artinya Dari kata jarabah Atau tajribah Asalnya begini Tajribah Akar katanya Dari kata jarabah Artinya Yang diuji klinis Yang telah lewat Uji klinis Diuji dulu Hasilnya disebut Dengan mujarab Ini hasilnya Jadi obat mujarab itu Maksudnya Obat yang telah diuji Secara klinis Dan terbukti Memang ada dampak baik Bagi orang yang Mengkonsumsinya Jadi mujarab itu Bukan obat yang Sekedar manjur Tapi telah diuji dulu Secara klinis Ya dipraktekan Ke herwan tertentu Atau yang punya kesamaan Dari sisi DNA Dan sebagainya Setelah diketahui Betul Benar Ada prakteknya Baru kemudian Ditetapkan Dan bisa dikonsumsi Oleh orang yang Memiliki penyakit Sesuai dengan kadarnya Jadi bukan manjur Hati-hati Ada mungkin Tukang jamu Atau tukang obat Yang lainnya Mengatakan Jamu mujarab Tapi belum pernah diuji Mungkin anda Yang jadi uji Cobanya Baik Jelas ya Jadi ini Bagian pertama Yang pasti kita Pahami dulu Jadi izin Mohon fokus Sunnah nabinya Kalau anda sakit Secara fisik Silahkan berdoa Kepada Allah Minta kesembuhan Sunnah pertama dulu Belum Sebelum apa-apa Dikerjakan Bermohon kebaikan dulu Pada Allah Nah doa ini nanti Yang akan menghadirkan Bimbingan dari Allah Kepada kita Untuk menuntun Pada dokter yang benar Kadang-kadang Di perjalanan Suasana hati Bisa berubah Pak Atau dibuat Situasi misalnya Kena macet Kena kondisi tertentu Anda dipalingkan Pada dokter yang benar Oleh Allah Yang memang fokus Pada penyakit anda Tidak menambah Biala yang macam-macam Tidak menghadirkan Segala hal yang Tidak anda butuhkan Tidak sedikit penyakit Yang memang hanya Tuntas dengan air putih Diminta minum yang lain Misalnya Kan ada persoalan Serius disini Maka adabnya Kata Nabi Berdoa kepada Allah Kemudian ikhtiar Pergi ke dokter Jadi salah Kalau orang misalnya Diberikan penyakit fisik Datangnya misalnya Maaf ya Ke tempat-tempat Yang tidak diperkenankan Tidak sesuai dengan Pandangan Nabi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton